Di waktu sepertiga malam itu, lebih mengutamakan untuk beribadah atau mengutamakan ajakan suami. Suami mau berangkat, mau berangkat keluar kota, harus sebelum subuh berangkat. Sayang, tolong yang, abang tahajud dulu bakba, ini kurang ajar ini istrinya. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, karena semua ini diluar dari tema Bu Yahya. Yang ingin saya tanyakan adalah, di waktu sepertiga malam itu, lebih mengutamakan untuk beribadah atau mengutamakan ajakan suami. Karena memang di sepertiga malam itu, waktunya sudah menunjukkan jam tiga. Saya mohon penjelasannya Bu Yahya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal semacam itu, ini kebaikan semuanya. Cuma seorang istri mungkin harus mengerti, mengerti waktulah. Kalau misalnya suami datang, mohon maaf. Datangnya jam dua malam, saking rindu sama istri. Pengen hubungan kata istrinya apa? Abang, sholat tahajud dulu bang. Ya itu keterlaluan istri itu. Mungkin dia rindu dari. Cuma biasanya kalau suami baik, ya tidak apa-apa. Cuma maksudnya tahu diri semuanya. Tapi kalau sifatnya disengaja mengerti sepertiga malam, dia pemalas. Kan bisa di awal waktu, atau setelah tahajud, kan bisa. Habis tahajudan, ngobrol tentang doa panjang, hubungan suami istri lebih indah. Cuma kalau, nah ini, jadi hubungan suami istri sudah tahajudan. Jadi bisa digabungkan semuanya. Jangan sampai, gini loh yang, jangan sampai Anda membuat alasan-alasan dari diri Anda sebuah kebaikan menjadi penghalang kebaikan yang lainnya. Justru kebaikan itu adalah bisa menjadi pemicu kebaikan. Mungkin bisa indah, abang. Habis tahajud, dikir doa, biar nanti punya anak soleh. Oke, oke. Kan bisa jadi begitu. Sip, sip, oke. Baik, aja pintar aja dong, dapet dua-duanya. Tapi orang banyak perasaan, ini alam, kecuali ya itu tadi, suamimu berangkat. Mau berangkat keluar kota, harus sebelum subuh berangkat. Sayang, tolong yang, abang tahajud dulu, bang. Wah ini kurang ajar ini istrinya. Ya ini seperti itu. Begitu sebaliknya, Seorang suami juga memperhatikan keadaan istri, istri memperhatikan anak suami. Seperti itu. Jadi kebaikan itu semuanya akan menjadi baik jika tepat pada waktunya. Bisa jadi hubungan suami istri lebih bagus daripada tahajud. Bisa jadi tahajud lebih bagus. Lihat kondisinya dong. Kalau aman-aman saja, no problem ini. Ya tahajud dulu dong, masa sepertiga malam. Ya awas sebelum tidur, dalam keadaan waktu bersih-bersih dan sebagainya. Bangun tidur, belum ngapa-ngapain langsung. Ya ini ya, semuanya bisa diatur ya. Ingat, jangan kau jadikan kebaikan yang engkau lakukan penghalang untuk kebaikan yang lainnya. Akan tetapi hendaknya kebaikan itu dijadikan pemacu untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti itu. Wallah alam islam. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam. Terima kasih telah menonton!